Halo Sobat Traveler, selamat datang kembali di channel saya, Bumaseb Project. Kali ini saya akan mengajak Sobat Semuanya ke tempat wisata yang baru dan langsung hit ya, yang ada di Puncak Bogor. Namanya adalah Nikos Riverside. Seperti apa tempatnya? Jai it out! Saya mulai perjalanan via jalur akteratif Bukit Pelangi ya Sob. Perjalanannya lancar, tapi sempat kecilatudah ya Sob, ya basah-basah dikit deh. Termasuk kamera saya yang kebasahan. Saya sudah sampai di Jalan Raya Puncak ya Sob. Oh iya, Nikos Riverside masih dekat ya Sob. Jaraknya hanya sekitar 7,4 km dari Siawi. Kitar 15 menit deh, sebelum Cimori ya Sob. Nah, kita sudah sampai ya Sob. Hitapnya ada di sebelah kiri. Tempatnya benar-benar baru ya Sob, baru dibuka tanggal 16 Desember kemarin. Tuh, karangan bunga masih banyak tuh yang numpuk tuh. Nah, arah parkirannya seperti ke basement ya Sob, ke bawah nih. Untuk motor ke sebelah kiri ya Sob, untuk mobil lurus ke depan. Nah, biaya parkirnya sendiri adalah Rp5.000 untuk motor dan mobil Rp2.000 ya Sob. Ini tanpa batas waktu atau flat. Nah, tadi ada parkiran indoor, ada parkiran outdoornya juga ya Sob. Kuk luas sih, ini motor nih. Nah, ini tuh parkiran mobil outdoornya. Luas ya Sob. Nah, ini bagian depannya nih, terlihat kecil ya Sob. Tapi, di belakangnya itu sangat luar sekali Sob. Kalau kamu yang sering ke puncak, pasti sering lewatin tempat ini nih. Termasuk saya juga. Dulu, disini tuh tempat oleh-oleh ya, atau toko baju deh. Ya, Brasco namanya. Nah, ini bagian lebihnya nih. Nah, saya menyarankan kamu punya aplikasi URIS ya Sob. Karena, disini tuh ada banyak pembayaran non-tunai. Nah, kita masuk ke gerbangnya nih. Ini adalah Deep Sea namanya. Jadi, itu kita kaya di dasar aquarium ya Sob. Itu ada gurita, ada apalagi tuh. Pokoknya banyak spot oleh sini. Saya menyarankan kamu untuk mempunyai cadangan memori yang besar ya Sob. Karena, disini tuh banyak sekali tempat-tempat spot yang bisa dijadikan untuk bertelfie. Tuh, di area deep sea aja udah begitu banyak ya Sob. Belum nanti di dalam nih. Nah, kita ke sebelah kiri nih. Ini ada spot jangkar nih. Lanjut ke dalam, saya melihat seperti banyak rumah jamur ya Sob. Dengan lampu yang menarik. Sekarang, kita masuk ke area yang kedua ya Sob. Namanya Chinatown atau kota Cina. Jadi, disini tuh terdapat ornamen-ornamen atau spot-spot foto berlatar rumah-rumah Cina tradisional gitu Sob. Bagi kamu yang hobi nonton film Mandarin tentunya tak asing dengan benar-benar yang ada disini. Sebenarnya itu benar-benar replika seperti rumah tradisional sungguhannya Sob. Ini ada kereta tangan dan desa belah tiga tuh. Kita emang dimana-mana belinya tiga kan tuh. Tapi enggak nih. Kadang-kadang kan banyak kator. Sedangnya jadi mempasuk. Dan lanjut ke dalam ada apa. Nah, ini tak tipe banget nih. Jalan dimana kanan kirinya ada bambu ikan basah. Ayo, foto-foto yang cakep nih. Hmm, kebayang nih. Konsepnya tuh dari awal tadi kita masuk ke lorong-lorong di Mars. Terlapat foto-foto yang banyak gitu tuh. Hmm, jadi penasaran nih ada apa lagi. Dan disini adalah Korea Street. Nih, kayak jalanan Korea nih. Buat kamu yang sering nonton drakor pasti hafal nih. Cakep loh Sob. Lanjut ke sebelah kiri ada apa. Nah, disini sepat foto lagi nih. Tuh, abang-abang saya tuh. BTS tuh. Mau foto Sob, silahkan. Tuh, ini ada spot rahu di danau ya Sob. Kayaknya di desaan Korea gitu tuh. Tapi, ngomong-ngom, kenapa kainnya warna ungu ya? Ini kan warna jomblo, kan cep? Lalu, ini ada spot Santorini. Seperti di Yunani, misalnya gitu. Cepet. Kalau di penghujian, memang di banyak paswisata. Sekarang, pasti. Dan hampir ada gitu spot Santorini ya. Tapi, disini tuh konsepnya bener-bener keras. Beda dengan yang lain. Karena, disini ada Santorini yang dipadukan dengan tokoh-tokoh kantun anak kecil nih. Di Todecip tadi. Nah, dan sekarang saya coba menaik suksangga. Nah, terlihat dari atas ini lebih cakep lagi nih Sob. Dan spot berikutnya adalah Nikov Miniju. Jadi, ini tuh kebun binatang miniju, Sob. Ada banyak binatang-binatang unik nih. Macam-macam disini nih. Cocok buat kamu yang bawa anak kecil nih. Yang pertama adalah ayam Brahma nih. Ini ayam yang unik nih. Karena kakinya berburu. Mereka seperti saat ini. Lalu ada kelinci. Memangnya doang sih. Makanya kelinci dengan rusak sengaja diusikan. Karena tadi utuh tujan ya Sob. Lalu ada bebek mandarin yang berulis hitam. Hmm, takut. Nah, kalian bisa membeli pakan disini Sob nih. Buat ayam sama kambing-kambing nih. Harganya murah kok. Masjur gue lagi. Lalu ada musang berburu-musang Sob. Karena yang berburu kambing yang ada dalam cerita. Hehehe. Nah, di tempat ini kalian bisa berfoto dengan hewan-hewan yang ada disini Sob. Dan sekarang saya ada di kandang burung parkis ya Sob. Atau burung paru bengkok. Ada banyak jisnya disini nih. Ada lovet dan yang lainnya. Lalu ini ada kambing ceko Sob. Jauh banget ya dari ceko. Lalu ada domba merino yang berbulu tebal Sob. Lalu ini ada kandang kelinci lagi Sob. Yang lebih besar nih. Dan kelinci-nya sedang dievakuasi demi keselamatannya. Dari terjangan hujan yang bisa menyebabkan batu, flu, dan yang lain-lain. Hehehe. Lalu ini ada kandang iguana yang lagi mager nih Sob. Dan ini ada beberapa spot foto lainnya. Gimana? Memori di HP kalian masih banyak kan Sob? Di depan sana masih banyak loh. Bukan spot foto lainnya Sob. Di depan saya sudah ada petugas yang menyambut dan mengecek tiket yang kalian beli Sob. Jika kalian yang beli tiket 2%-nya saja, maka kalian harus membeli lagi tiket untuk kripto-kripto-kripto-nya Sob. Lalu disini ada picir angin gitu Sob. Dan ada kantin mis. Ya nih. Kalian bisa membeli minuman di laut. Ini. Dan kandilnya itu banyak banget Sob. Dan namanya juga beda-beda. Dan itu bukan kosongan Sob. Karena dalamnya juga ada beberapa tempat Sob berfoto lagi. Lalu ini ada seperti disini ya Sob. yang menyimpul. Nah, setelah yang saya bilang, di kastil kleus tadi ada spot foto ya Sob. Ini seperti rumah terbalik gini nih. Tapi kalian harus bayar lagi Rp20.000. Nah, dan ini ada spot sapu terbang penyihir nih. Lanjut ke dalam. Ternyata masih ada lagi Sob. Dan apakah ini? Ternyata ini namanya uang baca penyihir Sob. Penyihir sering baca tuh. Makanya pinter dulu. Hasilnya banyak kan Sob. Dan kita tuh disini seperti berada di kerajaan Kerajaan Eropa zaman dahulu gitu Sob. Kayak di film-film tuh. Lalu ini ada spot foto kereta uang nih Sob. Kereta yang udah lakukan nih. Sekarang udah gak ada nih. Oh iya, di tiap situ sebenarnya banyak sekali krunya Sob. Jadi mereka bersedia dengan kerela membantu kalian yang ingin dibantu seberfoto. Nah, kita masuk seperti lorong nih. Ada apa di sini nih? Dan disini namanya zona pendesaan Sob. Jadi ini banyak teman-teman sama keluarganya si Nikos nih. Lalu ini ada para kesatria nih. Dan di atas sini adalah Skybike Sob. Kalau di film-film tuh. Tapi ini temanya kayak bener-bener tema kerajaan nih. Cuman sayangnya belum berotasi ya Sob. Tenang, bentar lagi buka Sob. Lalu ini ada replika naganya nih Sob. Lalu ada yang ma... Oh iya, Sob. Yang kalau menanggungnya ini apa ya? Lalu ini adalah tempat penyewaan kostum ala bangsawan Eropa ya Sob. Harganya Rp 20.000 saja. Lalu ini namanya Giant. Rp 10.000 lagi nih bayar di sini nih. Jadi ini tuh adalah tempat replikanya. Kastil-kastil gini Sob. Oh iya, di sini tuh ada jasa fotografer gitu Sob. Yang membantu kita tuh. Ada daftar harganya sudah saya sentumin. Lalu kita pun beranjak lanjut. Nah ini seperti benteng gitu ya Sob ya. Dan ini adalah Dragonborn Castle. Ini kastil yang paling besar dan paling bagus nih Sob. Tapi kamu harus bayar lagi Rp 20.000 di sini. Tapi gak apa-apalah. Emang tempatnya bagus kok. Kayak kastil beneran. Jangan kamera yang bagus dan emo yang tepat. Maka kamu akan mendapatkan foto yang siap. Nah kita lanjut sebagai restorinya nih Sob. Sebenernya ini masih dalam tahap pengembangan nih. Tapi kalian sudah bisa makan makanan. Ini gantung turun lagi dengan air. Gantung sambil berehat. Sementara aneh Sob. Nah sejami kemudian sudah reda. Masih banyak foto yang dibaca gitu Sob. Dan semuanya pun mulai mencoklat. Nah kita masuki wahana permainan Sob. Bayarnya Rp 10.000 saja. Lalu ini wahana kereta Rp 10.000 juga Sob. Nah untuk pembokar harganya beda dikit. Rp 15.000 ya Sob. Dan untuk pembokar Rp 10.000 juga Sob. Dan disini ada beberapa spot total lagi Sob. Dan ini free alias berarti. Tuh ada rumah terbalik tuh. Ada balok juga. Lanjut saya ke arah sini. Ada bangunan merah. Dan ini adalah warna pelai jikok nih Sob. Wuhh, pelai jikoknya panjang nih. Mantep nih. Lewat di sungai nih. Dan sekarang kita masukin area petang Sob. Nah di sebelah sini area berbayar lagi Sob. Harganya adalah Rp 20.000. Ini spot totalnya Rp 20.000 nih. Lalu nanti ada spot totalnya ya Sob. Rp 20.000 juga. Lalu ada spot kosos 180.000. Belajar Rp 20.000 lagi Sob. Tapi jika kamu bisa dipakai. Sanya Rp 30.000 untuk 3 spot ini Sob. Nah tadi ada spot kosos sake dan koi ya Sob. Lalu disini saya melihat manekin neko nih. Nah di beberapa tempat wisata. Ada juga ya Sob. Yang diberikan spot kosos soal dikang itu. Tapi nipun itu namanya benar-benar fresh Sob. Gede itu tuh benar-benar beda loh. Dan saya yakin nih. Bentar lagi tempat ini pasti bakal hit. Bakal meledak nih. Injung bakal berbondong-bondong untuk datang ke tempat ini. Lalu ini adalah spot kosos salju Sob. Yang tadi saya bilang. Spot ini berbayar Rp 20.000 juga. Tapi bila kamu sudah membeli satu paket. Di sini hanya Rp 30.000 untuk spot tadi. Spot yang ini sudah spot nanti. Quoto Rp 180.000. Ini ada kereta Sigala nih. Lalu tadi rumah Eskimo ya. Tuh, cerotanya ditari sama Sigala. Itu kayak benar-benar sahaja ya Sob ya. Gimana? Gimana? Cakepan Sob? Ayo foto lagi Sob. Gepet lagi. Dan ini adalah spot berbayaran terakhir. Yaitu spot foto Rp 180.000. Nanti kamu dipoto di sini. Karena kita bisa naik ke atas. Dan kita pun beranjak keluar. Apakah sudah selesai? Ternyata belum Sob. Di sini ada namanya The Nature. Jadi kayak dinding-dinding yang berlapis tanaman gitu. Nah, ini yang kamu tadi sudah foto. Dicetaknya di sini nih. Dan di sini adalah pusat roleh-rolehnya Sob. Kamu bisa membeli beramata untuk keluarga yang di rumah. Di sini juga terdapat banyak kunci Sob-Rp Sob. Dan ada tekelnya Sob. Buat kamu yang mau mencoba. Nah, ini sirup berhasil lagi nih. Sob-Rp pakaian. Dan demikian perjalanan kita hari ya Sob. Jangan lupa dukung ya. Dan para like, komen, dan subscribe. Bye-bye.